Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Buya, nama saya Adi dari Karangjalak Saya mau nanya masalah buang air kecil Buang air kecil untuk laki-laki posisinya kebanyakan berdiri Kalau dalam Islam hukumnya makro kalau kita mengerjakan sholat gimana hukumnya Bu ya itu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kencing berdiri melakukan sholat sah asalkan sholatnya jangan kencing beda ini urusan sah, kenapa? orang dia kencingnya berdiri sudah bersuci, ambil air wuk wuduknya sah sholatnya tidak ada hubungannya antara sholat dengan sejauh dia kencing berdiri lalu kena celana ini babnya beda itu pun tetap sah sholatnya, asalkan celana jangan dipakai, kan juga masih ada jadi tidak ada urusan selagi sunnah itu dianjurkan saja dan nabi pernah kencing berdiri karena satu hal di subat kom, di satu tempat di satu kaum, nabi kencing berdiri Abu Hurairah yang melihat, bahwasannya nabi kencing berdiri ternyata ada sebab, di bawahnya ada najis kotoran sehingga tidak mungkin melakukan jongkok atau melibayan deh, bahwasannya itu atau untuk menunjukkan bahwasannya berdiri adalah bukan sesuatu yang yang haram tapi lebih terkembang ada dengan cara duduk dan sebagainya tergantung baju kita kadang baju kita justru duduk berantakan harus memilih dengan celananya mungkin celana ketat yang gak bisa di ini oh, kalau pakai repot kan ada sebagian laki-laki celananya ketat ini kalau pakai jongkok, jongkoknya gimana? bisa jomplang itu nanti maka dia harus memilih berdiri maka yang salah adalah yang membuat celana sama yang membuat membuat celana dulu kalau pakai sarong langsung belak begitu kan enak saja tapi kalau pakai celana kadang kita mikir celana pakai jongkok wah ini maka itu benar-benar sempat salah jadi selagi itu bukan sesuatu yang haram maka kita pun juga tidak keras maka himwan kita dari dua sisi yang membuat tidaknya jangan dibuatin berdiri sehingga tidak menjadikan orang kenceng berdiri satu pakaian Anda pun pastikan pakaian yang jika Anda ingin buang air dengan jongkok sangat mudah sangat mudah seperti itu apun bentuknya setelah istinjak yang benar selesai selagi sunnah tidaknya kita tekun ya jangan kita ngendengin tapi semua disesuaikan dengan bentuk celananya seperti apa model celananya setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda nabi muhammad selalu ala nabi muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahb selamat menikmati